Maling Romantis Seri 1 Pendekar Harum Jilid 11 Coh Liu Hiang tertawa, oloknya, cakar setan yang perhenti mencabut newa orang, kini hanya berhasil merenggut segulung kertas, memangnya kau tidak merasa melupet, giyok mau tertawa besar, ujarnya, kalau toh hanya segulung kertas bobrok, kenapa kau harus minta supaya aku mengembalikan kepadamu mau tidak mau gugup juga hati Coh Liu Hiang, batinnya, Keparat ini memang licik dan banyak akalnya, di mulut ia menyahut tawar, kalau kau ingin memilikinya, boleh ku berikan kepadamu untuk membesut air matamu, atau bolehlah untuk menyeka ingusmu saja, pek giyok mau menyeringai tawa dingin, katanya, yang harus mengalirkan air matu sekarang mungkin malah kau sendiri, lalu ia mundur lagi beberapa langkah, pelan Pelan ia keluarkan gulungan gambar itu lalu dibentangkan setengah halaman Hanya sekilas pandang saja, rona mukanya tiba-tiba mengunjuk perasaan yang aneh dan lucu, tiba-tiba pula ia bergelap tertawa Melihat mimik tawa orang yang aneh, bertanya Coh Liu Hiang dengan heran, apa yang kau tertawakan untuk apa kau menyimpan gambar lukisan Bini Jin Jip di dalam kantongmu Kulihat usiamu masih muda, memangnya kau sedang terserang penyakit rindu setiap kepada Bini Jin Lopto sungguh girang dan kaget bukan kepalang hati Coh Liu Hiang mendengar kata-kata pek giyokmu setelah orang melihat gambar lukisan itu Jawaban teka teki yang selama ini dicarinya ubek-ubekan tidak ketemu, kiranya sekarang didengarnya dengan tanpa mengeluarkan banyak tenaga Saking kegirangan, tanpa sadar ia berteriak, jadi Ciu Ling Siok ternyata menikah dengan kai pang pang cu yang terdahulu Memang kedudukannya mulia dan diagungkan, namanya jauh lebih suci dan terpandang, jauh lebih tinggi dibandingkan sebungian dan lain-lain Melihat mimik muka serta tingkah lakunya, pek giyokmu pun kelihatan heran dan tak mengerti, katanya, Ciu Ling Siok, siapa Ciu Ling Siok itu? Bukankah kau tadi berkata bahwa dia istri Jin Jip Jin Lopang Cu dari kai pang istri Jin Jip itu siap, bernama Yap Siok Tin Coh Liu Hiang lengak kaget pula, teriaknya, lalu lukisan gambar itu, yang dilukis di atas gambar ini adalah Yap Siok Tin Kau sendiri sudah menyimpan gambar lukisannya, memangnya belum tahu nama aslinya baru sekarang Coh Liu Hiang dibikin paham Tak heran tiada orang Kang Ou yang tahu di mana jejak Ciu Ling Siok, ternyata dia sudah mengubah nama dan menikah dengan kai pang pang cu Ai, betapa buruk dan tercela nama perempuan si Luman ini dulu, kalau ingin menikah dengan tokoh kosen yang kenamaan di kalangan Kang Ou, sudah tentu harus merubah si dan berganti nama Untuk hal ini seharusnya sejak mula sudah harus kupikirkan, tiba-tiba pek, Giyok Mo berubah beringas, serunya bengis, jikalau kau maki Jin Lopang Cu, kau maki 18 keturunannya pun tak menjadi soal Tapi istrinya adalah seorang perempuan suci yang belas asih dan luar budi serta bijaksana, sampai pun aku pek, Giyok Mo harus tunduk dan kagum kepadanya Jikalau kau berani omong dengan perkataan kotor mengenai dirinya pula, murid-murid kai pang sebanyak laksaan anggota pasti tak seorang pun yang sudi mengampuni jiwamu Ciu Liu yang maklum, setelah Ciu Ling Siok menikah dengan orang, tentu dia sudah cuci tangan membina diri, kembali menjadi manusia baik-baik Biasanya memang dia sendiri amat simpatik dan mengagumi orang seperti ini, sudah tentu dia pun takkan membeber sepak terjangnya dulu yang memalukan, sorot matanya berputar Tiba-tiba ia berkata, entah di mana sekarang Jin Hu Jin berada kuliat kau begitu kepincut sampai lupa daratan, memangnya kau sudah berkeputusan rela menikah dengan seorang janda? Tapi ketahuilah, dia adalah seorang suci yang patuh akan adat istiadat, kau ini kodok buruk jangan harap bisa merasakan daging burung bangau Kembali berputar biji matu Ciu Liu yang, katanya kalem, Jin Zip mengusirmu dari perguruan kait pang sehingga kau harus sembunyi ke barat mengumpet ke timur Selama puluhan tahun belum pernah kau mengecap kesenangan hidup pula, memangnya kau tidak membencinya malah dia orang sudah mampus Kalau membencinya, memangnya bisa berbuat apa dengan sepak giyokmu dengan penuh kebencian Walau dia sudah mati, namun istrinya toh masih hidup dengan kekipek, giyokmu pelotopti Ciu Liu yang Jari-jari tangannya mencabuti jenggot di bawah dagungnya yang sudah hampir habis dicabuti olehnya sendiri Sorot matanya yang semula galak dan bengis lambat laun menunjukkan senyuman tawa lebar Katanya pelan-pelan, walau kata-katamu ini keterlaluan, tapi justru mencocoki seleraku Chou Liu yang tersenyum, ujarnya, terhadap siapa bicara apa, pengertian ini cukup kupahami Serunya, tak heran orang lain suka bilang Chou Liu yang adalah baju buntung yang jahat dan paling mungil Sampai pun aku kini lambat laun sudah mulai tertarik dan menyukaimu Lalu dimanakah istrinya sekarang berada desak Chou Liu yang lebih lanjut? Sayang, aku sendiri pun tidak tahu Sebentar saja Chou Liu yang melenggong, lalu ia bersoja dan berkata, selamat bertemu lain kesempatan Lalu ia berjalan keluar tinggal pergi Seru pek, giok mo keras, meski aku tidak tahu Namun ada orang lain yang tahu Seketika Chou Liu yang menghentikan langkahnya dan bertanya sambil membalikan badan Siapa memangnya kau tidak bisa memikirkannya Mungkin Lam Kiong Ling sebetulnya bisa memberitahu kepadaku Tapi sekarang belum tentu Orang lain punya sebutir mutiara Kau hendak memintanya dengan mulut kosong Sudah tentu dia tidak sudi memberikan kepadamu Tapi kalau kau suka menukarnya dengan benda lain yang lebih mahal dari mutiara Masa dia tidak sudi memberikan kepadamu Chou Liu yang diam sebentar Tanyanya, dengan apa aku harus menukarnya asal usul pemuda baju hitam itulah Chou Liu yang mengikuti jejak pek, giok mo Sementara hitiam ang menguntit di belakang Chou Liu yang Seolah-olah mereka pandang hubungan rumah penduduk sebagai jalan raya yang lebar dan rata Mereka berlompatan terbang di atas rumah orang Waktu itu malam sudah larut, di seluruh pelosok kota sudah tak terlihat lagi adanya sinar api yang menyorot keluar dari dalam rumah Sembari berjalan, berkata pek, giok mo dengan suara rendah berat Dengan kau Chou Liu yang, kau sendiri yang mengikuti jejakku lo Bukan aku yang membawamu kemari, aku tahu akan maksudmu Sahut Chou Liu yang Baiklah kalau kau tahu, itiam AMG, ganti Chou Liu yang berseru ke belakang Kau dengar, kau sendiri yang ikut di belakangku Bukan aku yang membawa kemari lo, tapi tiada jawaban dari belakang Waktu Chou Liu yang berpaling, entah kapan bayangan itiamang sudah pergi tanpa meninggalkan bekas Tak tahan lagi Chou Liu yang mengelus-ngelus hidungnya Gumamnya tertawa getir, kalau kau tidak suka dia datang, dia datang Kalau kau tidak mau dia pergi, dia malah tinggal pergi Siapa bila bersahabat dengan orang macam demikian Tentulah kepalanya sendiri dibikin pusing Terdengar pek Giok Mo berkata, rumah di depan yang terlihat sinar lampu menyorot keluar itu Itulah Hiang Tong, markas cabang, penting dari Kaipang Sekarang aku mau pergi, jangan kau mengikuti jejakku Kalau kau sendiri yang menemukan tempat itu, tiada sangkut pautnya dengan diriku Bahwasannya aku tidak melihat dirimu Kemana kau hendak pergi aku pun tidak tahu bagus Sekali mendekam terus menerjang turun Dari tempat gelap sana segera terdengar seseorang membentak dengan kering Naik ke langit masuk ke bumi si pengemis tidak mau datang Pek Giok Mo segera menyembung Disusul suara berbisik-bisik sekian lama Lalu terdengar pertanyaan pula Dimana bocah itu ruang pendopo Akhirnya Pangcu berhasil mebekuk dia agaknya dia sendiri yang kemari Malah duduk dengan angkuh dan gagah-gagahan Entah kenapa Pangcu malah bersikap sungkan dan ramah-tamah kepadanya Coh liuh yang mendekam di atas genteng rumah di seberang sana Dilihatnya Pek Giok Mo mendorong pintu lalu menyelingap masuk Di dalam rumah ada lampu Namun jendelanya tertutup rapat Yang terlihat hanya bayangan orang yang mondar mandir Bagaimana keadaan di dalam? Tidak jelas Sekeliling rumah dijaga ketat dan masih banyak lagi penjaga-penjaga gelap yang tersembunyi Ada kalanya yang terlihat hanyalah sinar golok mereka yang mencorong mengkilap di tempat gelap Terdengar pula suara bisikan percakapan mereka Laksana asap pentengnya Coh liuh yang menggerakkan badannya berputar satu lingkaran Kini ia tiba di belakang rumah Mendadak ia batuk-batuk kering dua kali Dari tempat gelap segera terdengar orang mementak dengan suara lirih Naik ke langit masuk ke bumi Si pengemis tidak mau datang Sahut Coh liuh yang menirukan pek giok mo tadi Orang itu lantas berdiri dan keluar dari tempat gelap Setelah jelas akan diri Coh liuh yang Ia segera bertanya Siapa kau peminta beras Sahut Coh liuh yang Tau-tau tangan kanannya sudah Menutup hiatu orang itu Berbareng tangan kiri meraih badan orang Terus dijinjing ke belakang dan direbahkan di atas pohon Katanya pelan-pelan Aku ini bukan manusia Aku ini siluman raseh Kau tahu tidak sorot Metu orang itu menunjukkan rasa takut dan kaget Ingin mengangguk Badan tak bisa bergerak Terpaksa biji matanya berkedip-kedip Sonteng asap Coh liuh yang melayang turun Lalu menuju ke sebuah jendela yang tersorot cahaya lampu dari dalam Setelah membuat lobang kecil Ia dekatkan matanya untuk mengintip ke dalam Tampak di tengah ruangan besar di dalam sana berjajar dua meja cendana Kedua sisi masing-masing diduduki dua pengemi subanan Karung yang digendong tebal dan bertumpuk-tumpuk Tentunya semua berjumlah sembilan karung Tentulah mereka adalah tiang lo dan huhoat dari Kaipang Pek Giok Mo dengan congkaknya duduk jaga di tempat teratas Romen mukanya tetap mengunjuk sifat pengah dan kekerasan hatinya Di sebelah atasnya lagi adalah Lam Kiong Ling Pang Cukai Pang yang baru Pemuda baju hitam itu ternyata juga hadir di dalam ruangan ini Dia duduk berhadapan dengan Lam Kiong Ling Begitu banyak tokoh-tokoh bulim yang mengelilingi dirinya Ternyata sedikitpun dia tak menunjukkan rasa takut Meco besarnya terpentang lebar mengawasi Lam Kiong Ling Lagaknya seolah dia siap berdiri dan ajak berkelahi dengan siapapun Terdengar Lam Kiong Ling tengah berkata dengan suara kering Cuan melukai murid-murid Kaipang kami Melukai pula tiang lo huhoat kita Mungkin hanya merupakan salah paham belaka Punco tidak akan mengulur panjang persoalan ini Cuma ingin tanya Keperluan apa cuan datang kemari dari tempat jauh Pemuda baju hitam itu melotot kepadanya Sahutnya dingin Sudah berapa kali kau ajukan pertanyaan yang sama ini Kalau aku sudi menjawab Memangnya harus tunggu sampai sekarang Lam Kiong Ling ternyata kelewat sabar Katanya kalem Sebetulnya kau ada tujuan apa memusuhi Kaipang kami Kalau kau mau menjelaskan Mungkin puncoh bisa mewakili laksaan murid Kaipang Kita memberikan segala fasilitas akan keperluanmu Kalau aku ingin batok kepalamu Apakah suka memberikan akhirnya Lam Kiong Ling berkata Bengis Jangan kau lupa Saat ini dan di tempat ini Sembarang waktu aku bisa mencabut jiwamu Tapi aku hanya ingin tanya maksud kedatanganmu Kau tidak mau jelaskan Bukankah kau tidak tahu diri Tidak kalah ketusnya Si pemuda baju hitam menjawab Sampai sekarang aku masih tetap duduk di tempat ini Memang aku tidak tahu diri Kalau ku katakan asal usulku Berarti maksudmu sudah tercapai Masakah aku bisa duduk Ongkang-ongkang kaki di sini Mendengar sampai di sini Diam-diam Coh Liuhi yang tertawa geli Kelihatannya pemuda ini Keras kepala dan angkuh lagi Seperti tidak tahu apa-apa Siapa tahu Kiranya dia jauh lebih cerdik Dan cekatan dari orang lain Agaknya Lam Kiong Ling hari ini Kebentur lawan tangguh Tampak raut muka Lam Kiong Ling sudah membesi hijau Amarahnya sudah bergolak di rongga dadanya Namun akhirnya dapat dia kendalikan pula Katanya lembut dengan tertawa lebar Kalau pun Coh ingin membunuhmu Buat apa pula harus tanya asal usulmu Masa kau sendiri belum paham Akan pengertian secetek ini Sudah tentu aku cukup paham Malah terlalu paham Kalau toh kau tidak tahu siapa aku Dan tidak tahu berapa banyak pula Orang-orang yang berada di belakangku Lebih tidak tahu pula Berapa banyak rahasia kaipang Kalian yang sudah ku ketahui Hatimu sendiri yang main curiga Dan suka meraba-raba Masakah kau bisa berlega hati Membunuhku demikian saja Kalau demikian Bukankah aku harus menahan Bu malah Lebih baik kalau kau tahan diriku disini Makan minum disini Tidur disini Cuma aku khawatir kalian Para pengemis ini Apa mampu menyediakan segala keperluanku Pek Giyokmo tiba-tiba menyeringai tawa Katanya dengan care halus Tidak mau bicara Boleh gunakan kekerasan Masakan dia tidak akan bicara siapapun di antara kalian Bila berani menyentuh seujung jariku saja Mungkin jiwa beberapa orang akan menggeletak di hadapanku Kalau kalian tidak percaya Silahkan turun tangan saja Pemuda ini halus dan kasar serba bisa Pintar mungkir Pandai mengancam dan bisa menggertak lagi Hampir saja coh liud yang bersorak senang di luar jendela Pada saat itu, mendadak belang Jendela di depan seberang coh liud yang mengintip ini Tiba-tiba jebol berlebang besar Bagai anak panah Sesosok bayangan orang menerjang masuk Sinar pedang orang itu bagai kilat menyambar Kiranya Itiamang Melihat Itiamang mendadak muncul Sungguh kaget dan senang pula hati coh liud yang Batinnya, ternyata dia tetap menguntip aku Tepat sekali kedatangannya, tampak begitu kaki Itiamang menyentuh tanah Beruntun pedangnya sudah bergerak 7-18 kali tusukan ke arah Suto Atiang Lo dan Pek, Giyok Mo dan lain-lain Orang-orang ini merupakan tokoh-tokoh silat kelas tinggi dalam bulim Namun serangan itu dilancarkan teramat mendadak Menghadapi tusukan secepat, ganas dan aneh ini Mereka pun mencaci Itiamang, serulam kiong linggusar Kuhormati kau sebagai yang hilang kenamaan Berani kau bertingkah di Hiang Oh Kaipang Kami biasanya aku tidak kenal sana kadang Memangnya kau tidak tahu jengit Itiamang Lalu ia menerjang ke samping pemuda baju hitam dan mementak datar Tidak lekas kau pergi taknya nasi pemuda malah melotot kepadanya Tanyanya, kenapa aku harus pergi ikut kau sekilas Itiamang melongot Jengitnya, kau tidak mau pergi Biar ku bongkar asal lusulmu di hadapan mereka Kini gantian si pemuda yang tertegun Katanya sambil tertawa dingin Baik, terhitung kau menang Ayolah pergi Tapi saat mana Jigijiau, Boanko Antit, Tongkat Bambu Hijau, Syangtikoi dan 7-8 macam senjata lainnya Sudah meluruk bersama ke arah mereka Setiap hadirin dalam ruang pendopo ini adalah tokoh-tokoh silat nomor wahid Setiap gaman yang mereka gunakan rata-rata senjata berat yang ampuh dan hebat Kekuatannya, ganas dan kejah pula serangannya Lekas si pemuda baju hitam merogoh ke dalam bajunya dan mengeluarkan sebilah senjata Sekali ayun dan genta ia bikin senjatanya lempang kaku Kiranya itulah sebatang biancu yang terbuat dari baja murni Kret, kret, kret beruntun ia membacok beberapa kali Gerakan ilmu goloknya amat keras dan tidak kalah ganasnya Kesyurangin goloknya amat tajam dan deras Ternyata ker, tempurnya menempuh jalan kekerasan juga Begitulah, dengan golok dan pedang mereka bertempur berdampingan Siapa pula yang harus mereka takuti Namun kalau mereka ingin menerjang keluar dari kepungan Tentulah sesukar memanjat langit Beruntun ek diamang tusukan pedangnya puluhan kali Baru mendadak ia berseru keras Tidak segera kau turun tangan Biar aku berteriak saja Sudah tentu orang lain tidak tahu apa maksud kata-katanya Dan kepada siapa ditujukan Sebaliknya Chow Liu Hiang yang mengintip di luar jendela pun tertawa getir Batinnya, akhirnya dia menariku juga untuk berkecimpung di dalam air basah ini Sejenak ia berpikir Lalu dari atas ia menjemput puluhan genteng Begitu jendela dia pukul hancur Beruntun ia timpukan genteng seraya berteriak Awas, lihat ngero tok tong taku ini Walau hanya pecahan genteng biasa saja Namun ditimpukan oleh seorang ahli tentulah jauh sekali Fadahnya, ada yang terbang naik ke tengah udara Langsung menerjang ke arah musuh Ada pula yang berpura-pura menduru menyerampang datar dari bawah Ada pula yang naik turun menari-nari Orang banyak tidak tahu senjata rahasia macam apakah ini Namun, mendengar ngero tok, lima racun Belum lagi senjata rahasia mengenai dirinya Beramai-ramai mereka sudah lompat menyingkir Jiwa sendiri lebih penting Tak sempat pula mereka melukai orang lain Maka dengan gampang hitiam ang dan pemuda baju hitam Mendapat kesempatan untuk menerjang keluar Sebat sekali Lam Kiong Ling meluncur Menyusuri dinding jendela di belakang sana Namun suasana sunyi dan keadaan di luar jendela gelap pekat Kurang jelas siapa penimpuk senjata rahasia ini Sebat sekali ia lemparkan sebuah kursi keluar Menyusul dia pun menerjang keluar sambil membentak Sahabat, tunggu sebentar masakah Coh Liud yang mau ayal-ayalan Belum lagi orang memburu keluar Bayangannya sudah menghilang di kejauhan sana Begitu menerjang keluar bersama Itiam ang dan pemuda baju hitam terus lari sekencang-kencangnya Ginkang kedua orang itu agaknya setanding Setelah berlari-lari sekian lamanya Entah berapa jauhnya sudah Pemuda baju hitam itu tiba-tiba berhenti Katanya melotot Siapa suruh kau menolong aku Otaknya memang aneh Matipun ia tidak sudi terima kebaikan orang lain Kalau orang lain setelah menempuh bahaya menolong jiwanya Lalu mendapat pertanyaan yang kurang ajar seperti ini Aneh kalau orang itu tidak dibikin semaput saking gusarnya Tapi sedikit pun Itiam ang tidak menjadi gusar Katanya sambil tertawa meringis Siapa mau tolong kau Kau mampus atau hidup peduli apa dan tiada sangkut paut denganku Memelalak besar mata pemuda baju hitam Katanya heran Kau bukan menolongku Memangnya untuk apa kau kemari Tadi aku merusak barang seorang teman Dan kau harus ku bawa kepadanya sebagai gantinya Sekilas si pemuda melongot Akhirnya dia berseru naik darah Kau ini sedang kentut apa Aku tidak mengerti Kau tidak mengerti Sebaliknya aku tahu Terdengar seorang menyela tawa yang kemalas-malasan Serta gerakan tubuh laksana setan gentayangan Di kolong langit ini kecuali si maling romantis Chau liuhi yang kiranya takkan bisa dicari keduanya Memang kalau Chau liuhi yang hendak menguntip seseorang Siapapun jangan harap bisa menyesatkan dirinya dan lolos dari pengawasannya Melihat orang datang Sedikit pun itiam ang tidak mengunjuk rasa heran Katanya dingin Inilah suratmu itu Kini diaku serahkan sebagai gantinya Bicara pada kata-katanya yang terakhir Bayangannya sudah berkelebat di tempat kejauhan sana Mengawasi bayangan orang Si pemuda baju hitam geleng-geleng kepala Ujarnya Apakah otak orang itu rada sinting Cacat orang ini adalah suka ikut campur urusan orang lain Dia anggap barusan sudah bantu kesulitanku Siapa tahu justru bikin rumyam suatu persoalan besar yang sedang ku selidiki Persoalan besar apa yang bikin kau uring-uringan kepadanya Tanya si pemuda Semula aku hendak gunakan jamrut untuk menukar mutiara Dia malah menggagalkan kontrak dagangku Dengan mendorong pemuda ini mengawasinya setian lama Seolah-olah pada mukanya mendadak tumbuh sekuntum bunga yang indah Sorot matanya memancarkan rasa heran dan aneh Serta tertarik dan ingin tahu Katanya Kukira hanya dia itu yang sinting Siapa tahu kau ini malah sudah pikun Itulah yang dinamakan sependeritaan sepenanggungan Jenis yang cocok satu sama lain Aku tiada cacat seperti yang kau katakan Maaf aku ingin pergi Ujar si pemuda sambil putar badan hendak tinggal pergi Kata Chowliuh yang Pertanyaan yang ingin kau ajukan kepadaku Tidak kau tanyakan lagi kata-kata ini Seumpama gantolan yang menjamretnya kembali Cepat ia putar badan dan unjuk seritawa kegirangan Serunya sekarang sudah mau memberitahu berkata Chowliuh yang tanpa pikir Sudah kulihat selaman gambar unta terbang di balik mantelmu Maka aku tahu kau pasti sana kadang Raja Gurun Aku pernah bertemu dia Maka ku tahu bila dia sudah masuk ke Tionggoan Bersinar biji mati si pemuda Teriaknya tertahan Kau pernah bertemu dengan ayah ku Chowliuh yang menghela nafas Ujarnya Kalau kas dipercaya kepadaku Kesulitan yang kita hadapi bersama saat ini Tidak sukar untuk dibereskan Langsung si pemuda menatap kedua matanya Sepasang matanya lebih cemerlang dari pancaran sinar bintang kejora Mendadak momen mukanya bercahaya dan tertawalah si pemuda yang Katanya Baik Aku mempercayai mu Chowliuh yang segera duduk berpunggungungan rumah Di saat bisa duduk dia tak pernah berdiri Kaki tangan ia jelurkan sebebas mungkin Katanya tertawa Kalau begitu aku hanya minta kepadamu menjelaskan apa maksud tulisan dalam surat yang diterima ayahmu itu surat Bukankah sudah kuserahkan kepadamu Mungkin sudah ditakdirkan aku tidak boleh melihat langsung surat itu Tapi cukup puaslah hatiku asal bisa mendengar juga Bagaimana kalau aku tidak pernah membacanya Chowliuh yang menjadi tegas Katanya Kalau kau katakan tidak pernah membaca surat itu Mungkin aku kontan jatuh semaput Nah Bolehlahkah semaput saja Jadi kau benar-benar tidak pernah membacanya teriak Chowliuh yang Pemuda baju hitam malah tertawa geli Sahutnya Aku tidak membaca Namun pernah ku dengar ayah membacakan kepadaku Chowliuh yang menghembuskan nafas panjang Gumamnya Bisa kau tersenyum semanis ini Umpama aku benar-benar jatuh semaput dan jiwa sampai melayang pun setimpal juga Kau dengar Beginilah isi tulisan surat itu Nanti sebentar Biar ku cuci dulu kupingku biar bersih Si pemuda tertawa lebar Katanya Tulisan itu berbunyi Sejak berpisah beberapa tahun ini Semangat dan kesehatan Chowliuh tentu jauh lebih perkasa dari dulu Sebaliknya aku jauh lebih layu dan kurus Apalagi sekarang tersekap di tengah marah bahaya Harap Chowliuh suka mengingat hubungan baik kita dulu Lekaslah datang menolongku Kalau tuan tidak datang Terang jiwaku takkan tertolong lagi Tanda tangan surat itu adalah satu huruf Siok saja Dengan susah payah Akhirnya terhitung Chowliuh yang sudah melihat surat itu secara tidak langsung Apa yang tertulis dalam surat itu memang sudah dalam terkaannya Tapi bisa membuktikan secara kenyataan betapapun Tidak akan lebih yakin dalam tugas penyelidikannya lebih lanjut Sayang dalam surat itu tidak dijelaskan kesukaran apa yang sedang dihadapinya Mau tak mau Chowliuh yang merasa kecewa pula Dengan melongo ia menepukur setian lamanya Gumamnya Bagaimanapun Kesulitan yang dihadapi Chowling Soh pastilah punya sangkut paut dengan pihak Kaipang Tukas si pemuda baju hitam Ayah pun berpikir demikian Oleh karena itu aku beranggapan menghilangnya Ayahku pasti ada hubungan dengan Kaipang Kalau tidak buat apa aku mencari gara-gara kepada pihak Kaipang Kembali Chowliuh yang berpikir sebentar Tanyanya Kapan surat itu diterima Siapa pula yang mengantarnya ke sana tutur si pemuda itu dengan sikap sombong Ayahku sebagai pendekar besar di gurun pasir Setiap tahun jejaknya tidak menentu Maka hubungan dengan berbagai anak buahnya yang tersebar luas di gurun pasir menggunakan burung darapos Meskipun dia dijuluki Raja Gulun Pasir Namun kekuasaannya menjalar memasuki beberapa provinsi di pedalaman sini Satu bulan yang lalu surat itu diterima melalui burung pos di pangkalan Lingsia Lalu siapakah yang membawa surat ini dan diserahkan pada orang yang mengurus pangkalan darapos di Lingsia Dari mana pula dia bisa tahu bahwa Raja Gulun ada mendirikan pangkalan burung darapos yang tersebar luas di gurun pasir Terutama yang berada di Lingsia itu mungkin tiada orang yang bisa menjawab pertanyaanmu ini Kenapa karena orang-orang yang mengurus pangkalan burung darapos di Lingsia itu sudah mampus seluruhnya Tersirap darah Coh Liu Hiang Sekian lama ia menepukur Katanya pula Baru satu bulan ayahmu keluar pintu Dari mana kau bisa tahu kalau dia mendadak menghilang sejak perjalanan dari rumah sampai memasuki Tionggoan Setiap hari ayah pasti ada kabar hubungan dengan setiap pangkalan burung darapos yang pernah dialalui Tapi sepuluhan hari yang lalu, surat-surat yang dibawa burung pos mendadak terputus Jikalau tidak mengalami sesuatu perubahan besar Mana beliau bisa lupa untuk berkirim surat kepadaku Makakah segera berangkat menyusulnya kemari Sudah tentu aku segera berangkat menuju ke Tionggoan Sepanjang jalan aku mencari tahu pada setiap pangkalan-pangkalan burung darah Namun tidak ku peroleh kabar berita dari beliau Pengurus pangkalan burung darapos di Lingsia Semua menggeletak mampus secara mendadak Barulah aku mulai gelisah dan akhirnya aku meluruk ke pihak Kaipang Apa yang pernah kau dengar di Kaipang? Tanya Coh Liu Giang dengan tatapan mati bercahaya Apapun aku tak berhasil mendapat tahu Semua orang-orang Kaipang bukan saja tidak tahu siapa ayahku Jejaknya pun tidak diketahui Malah belakangan ini katanya mereka tidak pernah menghadapi sesuatu kesulitan apapun Maka tidak mungkin mereka mengundang orang luar untuk membantu menyelesaikan sesuatu Dia tatap muka Coh Liu Giang serta katanya pula Tapi hal-hal ini semakin bikin aku curiga Dapatlah ku rasakan bila lahirnya mereka seperti aman sentosa Pasti di belakang tabir kesentosaan ini tersembunyi sesuatu rahasia besar Jelas ayahku kemari karena menerima surat dari istri Pangcu mereka Terang pasti ada ikatan dan hubungan dengan pihak mereka Mana bisa mereka mengatakan tidak tahu menahu Bukan mustahil kesulitan Jin Hu Jin adalah persoalan pribadinya Bahwasannya dia tidak ingin orang-orang Kaipang yang lain tahu Maka pertemuannya dengan ayahmu pastilah dilangsungkan secara rahasia pula Memang ada kemungkinan begitu Tapi pernah aku dihadapi dua persoalan aneh Pertama, tiada seorang pun anggota Kaipang yang tahu di mana istri Pangcu mereka yang terdahulu berada Kedua, tidak boleh kau melupakan bahwa lo Pangcu mereka Jinjip baru saja menemui ajalnya dalam beberapa waktu belakangan ini Meski dikatakan beliau wafat karena terserang penyakit Tapi siapa yang pernah melihatnya sendiri mendadak Coh Liu Giang berjingkrak bangun Katanya dengan nada berat, pergi datang ceritamu Hanya kata-kata inilah yang tepat menusuk kesasarannya Tapi jangan sekali kali kau ucapkan kata-katamu ini kepada orang lain Kalau tidak mungkin kalangan Kangho bakal timbul suatu kegemparan besar Jabatan Pangcu yang teragung bagi Kaipang yang terbesar kekuasaan dan anggotanya di seluruh kolong langit ini Siapapun ingin mendudukinya, peduli dia anggota Kaipang atau orang dari luar kalangan Tujuanku hanya menemukan ayahku Persetan bakal timbul gegar atau keonaran di kalangan Kangho Toh tiada sangkut pautnya dengan ku begitu besar hasratmu untuk mengetahui jejak ayahmu Kenapa mereka tiada seorang pun yang tahu asal-usulmu gampang saja alasannya Setiap murid Kaipang yang pernah ku kompres keterangannya Mereka takkan bisa membocorkan rahasia pribadiku sedikit pun juga Agaknya kau sudah pengalaman dan cukup tenaga melakukan pembunuhan Kalau aku tidak bunuh mereka, jiwaku pun akan dibunuh Memang membunuh orang bukan perbuatan yang patut dibuat senang Tapi toh lebih baik daripada jiwa sendiri dibunuh orang Dari mana kau tahu bahwa Lam Kiong Ling hendak membunuhmu Kenapa tidak langsung kau tanyakan persoalanmu tadi kepadanya Sejak melihatnya, aku mendapat firasat bahwa dia bukan orang baik-baik Itu hanya perasaanmu sendiri Alasan ini belum cukup kuat Bagiku, alasan ini sudah lebih dari cukup Mendadak matanya bersinar dan menatap cokliuh yang nanar Katanya pula pelan-pelan Coba kau pikir, bila kau bertanya kepadanya Apa dia sudi memberi tahu kepadamu Coba kau pikir, dengan alasan apa dia tidak mau memberi penjelasan kepadaku Jikalau dia melakukan sesuatu yang memalukan Sudah tentu ia tak mau menjelaskan Kalau begitu, jika dia tidak mau memberi tahu kepadaku Bukankah malah membuktikan bahwa dia memang benar pernah melakukan sesuatu yang memalukan Coba kau pikir, adakah orang pikun seperti itu dalam dunia ini Jikalau dia beri tahu kepadamu Sudikah kau beri tahu kepadaku dengan alasan Apapula aku tidak mau beri tahu kepadamu Maling romantis cokliuhi yang ternyata tidak menyebabkan seperti apa yang pernah ku dengar Tersimpul senyum dikulum pada raut mukanya yang kaku dingin Baumpama sungai salju mulai mencair Seperti hawanan dingin terhembus angin musim semi yang sejuk Membuat perasaan orang hangat dan sejuk Cokliuh yang menghela nafas Ujarnya, kalau kau mau sering-sering tertawa-tawa Akan kau dapatkan banyak orang di dunia ini Tidak menyebabkan seperti yang kau bayangkan Seketika si pemuda menarik muka Katanya dingin Banyak orang yang menyebabkan dalam dunia ini Tiada sangkut pautnya dengan diriku Aku hanya tanya kau Sekarang kau pergi tanya kepada Lam Kiong Ling Kapan kau akan memberitahukan kepadaku besok pagi Asal bisa diketahui di mana aku bisa menemuimu Besok pagi Pergilah kau tamasya keliling Tai Bing O Akan kau lihat seekor kuda hitam mulus Asal kau berkata bahwa aku menemuimu tiara hitam tiga kali Lalu menarik kupingnya tiga kali pula Pasti tak akan mengantarmu menemui aku Ingat, tidak lebih tidak kurang Hanya boleh tiga kali Jangan terlalu ringan Ataupun teramat berat Kalau tertarik empat kali dan rada berat Bagaimana mungkin tak akan antar kau terjun ke Tai Bing O Mencari mutiara di dalam danau Mendadak ia melirik kepada Cokliuh yang sambil tersenyum Dengan lincah ia putar badan terus berlari pergi Sonteng asap mengembang Cokliuh yang awasi bayangan orang menghilang di balik pepohonan Katanya seorang diri Mutiara hitam Mutiara hitam Orang sering bicara mutiara hitam adalah benda mustika Yang membawa malapetaka bagi pemiliknya Namun semoga kau mutiara hitam ini membawa rejeki besar bagiku malah Sekarang aku benar-benar membutuhkan nasib baik Cokliuh yang menengadah mengawasi bintang-bintang di angkasa Sesaat lamanya dia menerawang Sinar bintang yang kelat-kelit selalu mendatangkan ketenteraman bagi relung hatinya Otak jernih, perasaan tentram Biasanya asal dia rebah telentang di atas dek kepalanya Persoalan rumit apapun Dengan mudah dapat dia bereskan Tapi sinar bintang malam ini agaknya tidak membawa banyak pengaruh untuk membantu dirinya Sudah setian lamanya ia peras otak Benaknya masih kalut Tak urung ia tersenyum geli Batinnya Memangnya sinar bintang-bintang di sini jauh berbeda dengan sinar bintang di lautan Akhirnya ia berkeputusan untuk kembali ke Hiang Tong milikai tang itu Cahaya lampu dalam ruang pendopo masih terang-benderang Waktu Coh Liu Giang meluncur dan melompat turun Ada orang yang menegurnya dari tempat gelap dengan kata-kata Naik ke langit masuk ke bumi lagi Terpaksa Coh Liu Giang batuk-batuk keras di luar pintu Lalu bersuara lantang Apakah Lam Kiong Heng ada di dalam dari ruang pendopo Segera terdengar sahutan Silahkan masuk Meja kursi yang terbalik sudah ditatarapi kembali Jendela yang di jebol rusak pun sudah diperbaiki Pecahan genteng di atas lantai pun sudah disapu bersih Ruang pendopo tetap dalam keadaan biasa Seperti tidak pernah terjadi sesuatu di sini Sebesar ini ruang pendopo ini yang hadir Hanya Lam Kiong Ling seorang yang duduk bertengger Menghadap meja yang sudah tersedia mangkok Sumpit dan beberapa guci arak Agaknya Lam Kiong Ling memang sedang menunggu kedatangan Coh Liu Giang Melihat Coh Liu Giang beranjak masuk Sedikit pun ia tidak heran Cuma lekas ia berdiri dan bersoja Sapanya Coh Heng benar-benar menepati janji menagih undangan minum arakku ini Untung Siaw Teh sudah menyiapkan beberapa guci arak bagus ini Kalau tidak kedatangan Coh Heng pasti akan kecewa Kau tahu aku bisa menemukan tempatmu ini Sedikit pun kau tidak merasa heran Bila Coh Heng menagih undangan minum arak Tiada seorang pun di kolong langit ini Yang bisa lari dari kewajiban ini Seumpama Siaw Teh sembunyi ke ujung langit Dan dapat diketemukan oleh Coh Heng Tentunya tidak perlu dibuat heran Benar, hidungku ini biasanya memang punya penyakit Di mana ada arak bagus Sekali endus aku lantas bisa menemukannya Apalagi begini banyak cuyapcing yang ku gemari Dengan tertawa besar ia menempati sebuah kursi Pandangannya menyapu Lantas ia berkata pula Cuma sayang, ada arak Tiada hidangan lainnya Sehingga kurang selera Tahukah kau Bagi aku si tukang kegares ini Boleh dikata sebagai suatu siksaan Masakan memang sudah ada Siaw Teh sudah menyediakan beberapa ekor rayam panggang yang gemuk-gemuk Sebatang paha babi dan beberapa macam masakan bakso dan ikan Memangnya semua masakanmu itu bisa menghilang Kenapa tidak kulihat tentu Coh Heng tidak melihatnya Karena tadi ada orang datang Semua masakan itu dibuang ke dalam selokan seluruhnya Coh Liuh Yang mengeditkan matanya Katanya, apakah orang itu punya permusuhan atau dendam kesumat sedalam lautan Dengan ku dia tahu tamu yang Siaw Teh tunggu adalah Coh Heng Maka dia lantas cacimaki diriku Katanya Siaw Teh hanya menyediakan masakan murahan begini untuk menyambut kedatangan Coh Heng Apakah tidak menyiksa lidasi maling romantis Coh Liuh Yang tidak makan daging ayam Memangnya cuma minum angin barat laut Terdengar seorang berkata dengan tertawa Duniawi memang serba susah Sehingga jiwa prikemanusiaan tinggal sisanya saja Kalau setiap hari makan daging babi dan ayam Lalu berapa banyak binatang berjiwa itu bisa tetap bertahan hidup Seseorang melayang ringan dari belakang pendopo sana Tidak tampak kotoran debu melekat di badannya Sampai pun senyuman yang menghiasi woman mukanya serasa bersih dan cemerlang Dia bukan lain adalah Biao Cheng Bu Hoa Coh Liuh Yang tertawa besar Serunya, kiranya kau Hwasio gundul seperti kau ini tidak kenal barang berjiwa Memangnya kau menghendaki aku jadi Hwasio seperti kau Apalagi saya umpama aku jadi Hwasio Tetap aku akan gegare sanjing dan celeng Begitu melihat ikan dan daging tentu menetes air liurku Daging dan barang berjiwa adalah makanan orang-orang kotor Memangnya kau tidak ingin ganti selera Coh Liuh Yang Dirang Katanya, masakah kau sudah turun ke dapur men harpa Harus ada orang yang tahu musik Demikian juga hidangan lezat harus disuguhkan kepada tukang makan yang tahu memberdakan rasa Jika bukan demi kau yang sejak kecil sudah bisa membedakan baik buruk sesuatu rasa hidangan Buat apa Pim Cheng harus kena asap dan kotor oleh debulam Kiong Ling tertawa Ujarnya, ini memang aneh Dari manapun Bu Hoa Tai Su keluar Kelihatannya sepuluh kali lipat lebih bersih dariku Agaknya kau memang serba suci dan bersih Lalu ia menuang tiga cangkir arak penuh Katanya sambil langkat cangkir Untung arak adalah minuman paling murni dan suci Kalau sampai arak pun Tai Su tidak mau minum Buat apa pula arti arak sugu hamnu ini Kata Coh Liuh Yang kepada Bu Hoa sambil tertawa Jikalau tiga orang minum arak bersama Cuma kah seorang yang tidak mabuk Baru aku betul-betul Kagum kepadamu takaran minum ketiga orang ini memang sama mengejutkan Kalau ada orang keempat hadir di antara mereka Tentulah orang itu akan mengira guci besar itu berisi air jernih dan bukan arak Dua guci sebesar itu agaknya habis ditenggak bergantian oleh mereka bertiga Namun sedikit pun tidak berubah rona muka mereka Satu sama lain saling loloh dan seperti berlomba saja tanpa pakai juri Mendadak berkata Coh Liuh Yang Konon di kalangan Keng Oh ada seseorang yang takaran minum araknya Dikatakan tiada tandingan di seluruh jagat Minum ribuan cangkir tanpa mabuk Pada suatu hari dia minum 300 cawan Jawa Taikuhan GWA Ternyata masih mampu berdiri dan berjalan pulang Oh, apa ada orang demikian? Siapa dia tanya Lam Kiong Ling Si Raja Gun Pasir, Cabok Hab Lam Kiong Ling hanya tertawa besar Katanya, dikatakan 300 cawan Sebetulnya kalau bisa minum sampai jumlah ini Sudah cukup hebat Setiap penggemar arak di kolong langit ini Tiada seorang pun yang tidak suka mengagulkan takaran minumnya sendiri Menurut pandangan Siaw Teh, belum tentu dia bisa lebih hunggul minum lebih banyak dari kita bertiga Pernahkah kau melihatnya? Pernahkah kau bersamanya dalam perjamuan tanya Coh Liuh Yang dengan tatapan tajam? Lam Kiong Ling tersenyum Ujarnya, sayang Siaw Teh belum pernah melihatnya Kalau tidak ingin benar aku mengadu kekuatan minum sama dia Coh Liuh Yang mengelus hidungnya, katanya menggumam Kesempatan itu mungkin sudah tiada lagi Asal dia belum mati, kelak pasti masih ada kesempatan Coh Liuh Yang meletakkan cangkir araknya Katanya sepatah demi sepatah Siapa bilang dia belum mati Jadi dia sudah mati Serulam Kiong Ling terbelalak Kapan dia mati? Kenapa tiada orang-orang Kang Ou yang tahu dari mana pula kau tahu Bila orang-orang Kang Ou tiada yang tahu berita kematiannya Bu Hoa tersenyum Selanya, Kaipang paling cepat dan gampang menyadap berita Kalau orang Kang Ou ada yang tahu akan kabar ini Pangcu dari Kaipang masakah tidak bisa tahu juga benar Memang tiada orang lain yang tahu akan berita ini Karena aku sudah menyembunyikan jenazahnya Sengaja ku rahasiakan supaya orang lain tidak tahu akan berita kematiannya Kenapa tanya Lam Tiong Ling dengan mati melotot Berkilat metu Coh Liuh Yang Katanya kalem Pembunuhnya sengaja mengatur rencana dan berusaha mengelabui orang Tujuannya hendak membuat orang-orang Kang Ou sama Menyangka mereka saling bunuh sendiri dan gugur bersama Jikalau tidak ku sembunyikan jenazah mereka dan berita ini sampai bocor Mungkin si pembunuh lebih enak Ongkang-ongkang kaki menggendong tangan Kenapa aku harus membiarkan dia hidup tenang Dan tentera Lam Tiong Ling manggut-manggut Benar, tindakan Coh Heng membuat sana kadang Atau orang-orang seperguruan mereka Tiada yang tahu bahwa mereka sudah mati Maka tentunya mereka berusaha mati-matian untuk menyelidiki jejak orang-orang itu Dengan sendirinya si pembunuh itu pun Jangan harap bisa melewatkan kehidupannya dengan tenang dan aman Bu Hoa tersenyum Selanya pula Sudah sering Pim Cheng bilang Bila penjahat kebentur maling romantis Tentulah semasa hidupnya dulu sudah keliwat takaran dosa-dosanya Kata Coh Li Hiang menatap Lam Tiong Ling Katanya, sudikah kau bantu aku mengejar si pembunuh itu Coh Heng jangan lupa Ujar Lam Tiong Ling Murid-murid Kaipang kami sudah biasa turut campur urusan orang Memang tidak setenar maling romantis dalam hal ini Tapi ku kira terpaut tidak banyak Kalau demikian sukalah kau beritahu kepadaku Di mana sekarang beradanya istri Jin Lopangcu Lam Tiong Ling melengah heran Tanyanya, adakah Jin Hu Jin ada sangkut pautnya dengan persoalan ini Seluk beluk persoalan ini Kelak kau pasti akan tahu Sekarang cukup asal kau beritahu di mana Jin Hu Jin berada Berarti kau sudah bantu mengatasi kesulitanku Matanya menatap tajam kepada Lam Tiong Ling Lalu ia meneruskan sambil tertawa besar Kalau kau tidak sulit memberitahu Mungkin aku akan menganggap kau menyembunyikan si pembunuh Jikalau sampai aku cerwet di luaran Kau Kaipang Pangcu ini pun mungkin akan ketiban kesulitan Kata Lam Tiong Ling menghela nafas Sejak Jin Lopangcu Afat Jin Hu Jin ingin mensucikan diri sebagai murid Kaipang Sebetulnya si Yauta tidak bisa membawa orang luar Membuat kaget dan mengganggu ketenangannya Rada merandek, ia pandang Chau Li Udiang dengan tertawa Katanya pula, tapi terhadap orang lain Si Yauta tidak takut Berhadapan dengan Chau Heng Aku jadi kewalahan Jadi Kasudi menerangkan dan menunjukkan tempatnya Chau Li Udiang menegas Tuduhan menyembunyikan si pembunuh Mana si Yauta berani memikulnya Di mana Jin Hu Jin sekarang tempat tinggal Jin Hu Jin amat rahasia Orang lain takkan mudah menemukannya Kalau Chau Heng mau menghabiskan sisa arak ini Biar si Yauta membawamu ke sana Bagaimana kalau kau hendak mempersulit dia Seharusnya mencari akal lain Suruh dia minum arak Bukankah kebetulan malah bagi dirinya Selah Bu Hoa tertawa Memang Bu Hoa lebih tahu akan kesenangan diriku Seru Chau Li Udiang tertawa besar Lalu ia angkat guci serta ditenggaknya arak masuk ke dalam mulutnya sampai habis Sedikit pun air mukanya tidak berubah Katanya tertawa pula Sekarang boleh berangkat sedikit ragu-ragu Berkata Lam Kiong Ling Entah sukakah Chau Heng tunggu lagi kira-kira satu jam? Si Yauta masih ada urusan dalam pang kita Chau Li Udiang berpikir sebentar Tanyanya, tempat tujuan kita itu Bisakah ditempuh dua hari pulang pergi Dua hari jauh berkecuk Kupan Chau Li Udiang memandang keluar jendela Melihat cuaca Lalu katanya Baiklah, satu jam kemudian aku datang lagi Ia bersihkan mulutnya dengan lengan baju Terus melangkah tinggal pergi Berbareng tangannya menyambar cangkir arak di hadapan Bu Hoa Terdengar gelak tawanya berkumandang di luar jendela Serunya, Bu Hoa suka masakan Lam Kiong senang arak Datang gegares Pergi setelah kenyang Begitulah kehidupan manusia Apapula yang dikejarnya Tidak cukup nasi berkelebihan Hidup senang bengsoya-foya Sampai kata-katanya terakhir Chau Li Udiang sudah pergi jauh Cangkir arak tadi tiba-tiba melayang lambat dari luar Dan tepat jatuh di depan Bu Hoa Araknya sudah habis Namun di dalamnya terisi sebuah benda Itulah mainan patung Buddha yang tergantung di tali sutra di pinggang Bu Hoa Chau Li Udiang hebat sekali gerakan tangannya Seru Lam Kiong Ling ternganga Bu Hoa sebaliknya menghela nafas Katanya pelan-pelan Jikalau bukan hanya benda yang tidak berarti ini Masakah Pim Cheng biarkan dia sembarangan ambil Jikalau dia suka menghindari kekerasan Jangan suka mengadulkan diri Mungkin hidupnya akan sampai hari tua kabut tebal Membuat pemandangan remang-remang di permukaan Tai Bing O Lama juga Chau Li Udiang mondar-mandir di sekeliling Tai Bing O Tiba-tiba didengarnya suara ringkik kuda Lalu didengarnya pula darap lari kuda mendatangi Kini jelas keadaan seekor kuda sedang lari mendatangi menyusuri pinggir danau Meski kabut tebal dan remang-remang Namun bulu kuda yang hitam mengkilap kelihatan nyata Kuda, oh kuda, Chau Li Udiang memapak ke sana Sayangkah sudah milik orang lain Kalau tidak sungguh aku merasa berat membiarkan orang lain naik di punggungmu Seperti mengerti maksud kata-katanya Kuda hitam itu manggut-manggut Lalu ia berbisik di pinggir telinganya dan berkata Bahwa aku menemui mutiara hitam Tiga kali Lalu menarikku ping kirinya tiga kali pula Orang lain mungkin tak sabar lagi akan menariknya empat kali dengan keras Namun Chau Li Udiang berpendapat bahwasannya seorang manusia tidak pantas berbuat kasar terhadap binatang Kecuali orang itu sendiri hampir sama dengan si binatang itu Betul juga, segera kuda hitam itu berlari cepat ke depan membawa jalan Chau Li Udiang tidak naik ke punggungnya Dari belakang ia mengawasi gerak gerik si kuda Terasa jauh lebih menyenangkan daripada ia sendiri naik di punggungnya Di pinggir danau yang lebat ditumbuhi pohon dengan dahan-dahannya yang mencuntai turun itu Tersembunyi sebuah sampan Pemuda baju hitam yang menamakan diri mutiara hitam itu berada di atas sampan Agaknya ia sedang melamun menghadapi permukaan danau yang sejuk dan permai Lahirnya kelihatan dia begitu kaku dingin Apapun yang terjadi dalam dunia ini seolah-olah tiada masuk perhatiannya Bahwasannya hatinya jauh lebih berat dibebani berbagai pikiran dan kesulitan Chau Li Udiang batuk-batuk Lalu menegur sambil tertawa Apa yang sedang kau pikirkan Aku sedang pikirkan kau Sahutnya tanpa berpaling Mendadak ia berjingkrak bangkit berhadapan dengan Chau Li Udiang Serunya keras Ingin aku tahu Apa yang berhasil kau tanyakan Belum berhasil ku tanyakan Memang aku tahu Dia pasti tak akan menerangkan kepadamu Walau tidak menerangkan Tapi dia hendak ajak aku menemuinya Bagus Kalau kau berangkat Aku akan mengintil di kejauhan Kalau kau ingin mengintil Lampiong Ling tanpa jejakmu diketahui olehnya Ginkangmu masih jauh ketinggalan Saya umpama kunangan Memangnya dia bisa berbuat apa terhadapmu Memang tidak apa-apa Cuma jangan harap kau bisa menemukan Jin Hu Jin pula Hektin Chiu Mutiara hitam Berpikir sebentar Tanyanya Berapa lama kau pergi dua hari? Baik Dua hari kemudian aku tetap menantimu di tempat ini Dua hari kemudian Menjelang maghrib Akan datang seorang gadis berpakaian warna luntur ke Taibing Owini Bila saat itu aku belum tiba Harap kau beritahu kepadanya Suruh dia menungguku ada janji dengan kekasih menjelang maghrib Ternyata maling romantis memang serba romantis Sayang aku tidak kenal siapa perempuan itu Care bagaimana aku harus wakilkan kau memberitahu kepadanya dia sisoh Sekali kau bertemu dengan dia pasti akan tahu Memang tidak sedikit orang yang tamasya di Taibing Owini Namun jarang ada anak perempuan seperti dia itu Dia cantik sekali hanya cantik saja Masih kurang untuk melukiskan dirinya Siapa sih sebenarnya Pernah apamu apa pertanyaanmu tidak keterlaluan memici matmu Tiara hitam, katanya dingin Baik, pergilah kau Tapi kalau dia tidak mau tunggu kau bagaimana Kalau dia tidak mau tunggu aku Biar aku mampus tenggelam di Taibing Owu Agaknya kau amat yakin Kalau tidak yakin Yang masih dimiliki Chowliuh yang mungkin hanya mayat busuknya saja Dia melangkah beberapa tindak Lalu tiba-tiba berpaling dan bertanya Apakah kau tidak merasa nama Hektin? Cumu ini tidak seperti nama perempuan Kalau benar aku ini seorang perempuan Mungkin sudah kubunuh kau Kalau kau benar seorang perempuan Tentulah sikapmu tidak segalak ini terhadapku Beberapa li di sebelah Tenggara Kipoh Terdapat sebuah gunung bernama Nisan Gunung ini tidak begitu tinggi Namun pemandangan alamnya teramat permai dan indah Segar dipandang mata Belum lama Chowliu yang beranjak di atas gunung Ia merasa dirinya seolah-olah berada di awang-awang Mendadak Chowliu yang berkata Berapa lama sudah kita meninggalkan Kilem kan baru sehari Masakah kau sudah lupa sahut Lam Kiong Ling? Walau baru saja aku tiba di sini Ku rasa segala tetek bengek di kota Kilem itu amat membosankan Jikalau bisa menetap di sini selamanya Orang kasar seperti aku ini mungkin bakal jadi seorang budiman Dan sesaat lamanya Lam Kiong Ling berdiam diri Katanya menghela nafas Semasa hidup Jin Lepang Chu Selalu dia ingin mengasingkan diri di tempat ini Sayang sekali beliau selalu terlibat dalam kesibukan pang kita Sehingga cita-citanya baru terlaksana setelah beliau wafat Kau amat kangen kepada beliau Beliau adalah orang yang paling bajik Bijaksana dan penuh cinta kasih sesama manusia Aku, aku adalah anak yatim piatu Tanpa beliau, takkan ada hari ini bagiku cukup lama Aku kenal kau, baru pertama kali ku dengar kata-katamu ini Kehidupan di kalangan kangau, yang kuat hidup Yang lemah mampus tak pernah berhenti perebutan antara menang dan kalah ini Ada kalanya tiada waktu aku memikirkan sesuatu Tak berani pula memikirkannya Ya, kalau terlalu banyak memikirkan sesuatu Hati akan jadi lemah Dan orang yang berwatak lemah memang takkan hidup lama di kangau Lam Kiong Ling hanya tertawa-tawa tanpa bicara lagi Tampak sebuah jalanan sempit berliku-liku merambat di samping gunung dan naik ke puncak Sebelah dinding gunung yang terjauh tinggi Sebelahnya lagi adalah jurang ratusan tombak dalamnya Pemandangan di sini tidak kalah indah elok Namun keadaannya justru teramat berbahaya Apakah Jin Hujin tinggal di puncak gunung Jin Hujin cantik Rupawan tiada bandingan dalam jagad ini Masakah dia sudi menetap di tempat yang lebih rendah dari orang-orang lain Selamanya aku jarang dibuat tegang Setiap kali mendengar cerita romantis tentang Jin Hujin Terpikir pula segera aku sendiri bakal berhadapan dengan beliau Jantungku ini serasa hampir melompat keluar Tiba-tiba terdengar suara aliran air dari kejauhan Di sebelah depan menghadang sebuah jurang sempit Di bawah jurang adalah sebuah aliran sungai yang mengalir deras Bibir kedua jurang terpaut sepuluhan tombak Satu sama lain hanya dihubungkan oleh sebuah balok kayu yang tergandeng oleh alam Di atas balok kayu yang cuma dua kaki lebarnya itu Duduk bersilah seseorang Pakainya melambai-lambai tertiup angin Kalau terjatuh ke bawah pasti badan hancur lebur Namun orang ini memejamkan mati seolah-olah sedang tidur nyenyak Dengan duduk bersilah, dari bawah pakaiannya menonjol keluar ujung kakinya Namun sepasang bakiak justru diajajar di hadapannya Di atas bakiak ini terletak pula sebatang pedang aneh yang bersarung warna hitam Setelah dekat, baru Chow Liu yang jelas melihat rot mukanya yang kekuning-kuningan Beralis tebal berhidung elang Walau kedua matanya terpejam Namun terasa hawa membunuh yang tebal merasuk sanubari orang yang melihatnya Deru angin yang keras menyingkap dan menarikan jubah besar kedodoran yang dipakainya Di depan dadanya tampak disulam dengan benang sutra emas Delapan huruf yang berbunyi Pedang peranti pembunuh Siapa melawan pasti dia mampus Chow Liu yang mengkirik dibuatnya Katanya perlahan sambil mengawasi Lam Kiong Ling Siapa sih di alam Kiong Ling menggeleng-gelengkan kepala? Apa di seberang sana tempat tinggal Jin Hu Jin Lam Kiong Ling manggut-manggut? Chow Liu yang beranjak maju sambil menjura Katanya, sahabat ini Sukalah memberi jalan sebentar Orang itu tetap duduk tanpa bergeming Seolah-olah tidak mendengar suaranya Chow Liu yang tarik suara Katanya lebih keras Sahabat ini, bolahkah minta jalan Kami hendak keseberang sana Suaranya lantang bergema di alam pegunungan Tapi orang itu tetap diam saja tanpa bergerak Chow Liu yang meringis kepada Lam Kiong Ling Katanya, sayang saudara ini tidak mau buka mulut Seolah-olah dia mau bilang Gunung ini aku yang membuka Pohon ini aku yang tanam Kalau ingin lewat jalan ini Tinggalkan uang soamu Sengaja ia ucapkan kata-katanya Lebih keras untuk memancing reaksi orang itu Tiba-tiba kelopak mata orang itu bergerak Matanya sedikit terbuka Seperti sebuah garis lembut saja Chow Liu yang yang ditatapnya Merasa seperti diiris oleh hujung pisau Sungguh hatinya amat terkejut Terdengar orang itu berkata pelan-pelan Betapa besar dunia ini Kemana saja boleh pergi Kenapa kalian harus lewat jalan sini Kata-katanya amat kalem dan pelan Setiap patah katanya amat jelas Namun kedengarannya kaku dan menusuk kuping Seperti pisau tajam yang sedang menyisik bambu Tergerak hati Chow Liu yang Serunya bertanya Nama besar Chowon ini Tianhang Kep Silong Apakah Chowon bukan orang kelahiran Tionggoan rumahku berada di Iho Koh Di Tengni berubah air muka Chow Liu yang Saking kagetnya Tanyanya Jadi kau kah jin hiap dari Iho itu Tianhang Kep Silong pejamkan mata Tak bersuara lagi Dingin perasaan Chow Liu yang Membayangkan musuh misterius Yang menghilang di tengah kabut Di pinggir danau tempoh hari Batinnya Mungkinkah orang itu adalah dia ini Dalam pada itu Lampiong Ling pun tampil ke muka Seraya menjura Iho Jin hiap Bagai naga sakti tiada tandingan Dua puluhan tahun yang lalu Yang pernah muncul dan berkelana Di daerah Bing Ciat itu Apakah bukan Chiam Pua tidak salah Sahut Tianhang Kep Silong Untuk kedua kalinya Chiam Pue putar balik pula Sehingga kami angkatan muda Bisa menyaksikan kepandaian silat tunggal dari Iho Sungguh wampu amat beruntung Entah sudah berapa lama Chiam Pue Menyeberang lautan datang kemari pula Berkata Tianhang Kep Silong Mohon petunjuk dan pengajaran Chiam Pue Apa boleh buat kami sedang mengurus persoalan penting Semoga Chiam Pue sudi memberi jalan sebentar Sekembalinya nanti pasti wampu e mohon pengajaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!